Jara jarak jauh buatan Rusia Rudal dipersonik R-37M Vimpel mampu menjangkau target sejauh 400 km dan melesat dengan kecepatan enama Rudal dipersonik R-37M Vimpel dikembangkan Rusia untuk menggantikan rudal R-33 Amos yang digunakan pada pesawat tempur MiG-31 Foxhound Tujuan utamanya adalah untuk menembak jatuh pesawat bernilai tinggi seperti pesawat Airborne Warning and Control System AWA-CS atau pesawat tanker Rudal dipersonik R-37M Vimpel, yang disebut NATO sebagai A-13 Akshet digunakan untuk menyerang sasaran udara sejauh 250 mil atau sekitar 402 km Rudal dipersonik R-37M Vimpel sulit dihadapi karena memiliki kecepatan tinggi 6 kali kecepatan suara atau sekitar 7.350 km per jam Selain itu, rudal hipersonik R-37M Vimpel ditembakkan dari pesawat tempur MiG-31 yang berakselerasi lebih dari 2 kali kecepatan suara, mah 2 Militer Ukraina mengaku telah mendeteksi rudal hipersonik R-37M Vimpel Rusia selama konflik yang berlangsung 9 bulan Rusia dinilai gila, mempersenjatai pesawat tempur MiG-35 dengan rudal hipersonik Vimpel Berdasarkan data Ukraina, serta data dari sumber eksternal, diasumsikan bahwa kombinasi MiG-31 dan Vimpel R-37 Angkatan Udara Rusia bertanggung jawab atas banyak pesawat Ukraina yang jatuh Kecepatan tinggi rudal hipersonik R-37M Vimpel membuat pesawat tempur Su-25 Frogfood dan pengembom supersonik Su-24 Venture Ukraina tak berdaya Keterangan dari situs Bulgaria Militari pada Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022 4 perwira Angkatan Udara Ukraina bersaksi bahwa pada bulan Oktober Angkatan Udara dan Luar Angkasa Rusia, VKS, meluncurkan 6 rudal semacam itu per hari Dikutip dari laman Militari Today, rudal hipersonik R-37M Vimpel memiliki berat 510 kg hulu ledak 60 kg, panjang 4,06 meter, diameter 0,38 meter, dan panjang sayap 1,02 meter Hulu ledak fragmentasi eksplosifnya yang tinggi sangat besar seberat 60 kg mampu menimbulkan kerusakan signifikan pada pesawat berukuran besar Rudal hipersonik R-37M Vimpel melacak targetnya dengan homing radar semiaktif dan aktif dari sistem radar 9B-1388 Ketika ditembakkan dari pesawat meluncur ke arah target yang ditentukan di pandu radar pesawat Setelah berada dalam jangkauan target yang sesuai rudal hipersonik R-37M Vimpel mengaktifkan radar sendiri dan mengincar target Rudal R-37M juga dapat menggunakan mode fire and forget yang benar-benar independen dari platform peluncurannya Roket hipersonik R-37 Vimpel menggunakan pendorong roket propelan padat ganda Pencari radar aktif dual band mengarahkannya ketujuannya sementara sistem navigasi inersia mengumpulkan pembaruan setelah ditembakkan dari pesawat Rudal hipersonik ini kemudian ditingkatkan agar kompatibel dengan jet tempur generasi ke-4 Rusia Su-30, Su-35, dan generasi ke-5 Su-57 Sistem penargetan yang ditingkatkan untuk memastikan akurasi yang tepat terdiri inersia on board dan hulu ledak misil Surat kabar Rusia Izvestia mengklaim bahwa pesawat Su-35S multiperan memulai menggunakan rudal hipersonik R-37M Vimpel pada tahun 2020 Pesawat ini dapat membawa 4 rudal hipersonik R-37M, 2 di bawah sayap dan sepasang lagi di bawah badan pesawat